Alasan agama, Kapten Ipswich tolak pakai ban Kapten Pelangi. Sam Morsi menjadi satu-satunya kapten di Liga Primer yang memilih untuk tidak mengenakan ban Kapten Pelangi dalam rangka mendukung hak-hak LGBTQ. Keputusan ini diambil Kapten Ipswich Town berdasarkan keyakinan agamanya. Selama akhir pekan, klub-klub Liga Primer menggelar kampanye Rainbow Lachess untuk mempromosikan inklusivitas dan mendukung komunitas LGBTQ. Kampanye ini, yang sudah berjalan lebih dari satu dekade, bertujuan melawan homofobia dan mendorong kesetaraan dalam olahraga. Sebagai bagian dari kampanye, para pemain mengenakan ban Kapten dan tali sepatu berwarna Pelangi, sementara bendera sudut lapangan dihiasi dengan warna serupa. Dari total 20 Kapten di Liga Primer, 19 diantaranya mengenakan ban Pelangi. Namun, Morsi, gelandang berusia 32 tahun yang merupakan seorang Muslim taat, memilih untuk tidak berpartisipasi. Klubnya, Ipswich Town, menyatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada keyakinan agama Morsi. Dalam pernyataan resminya, Ipswich Town menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas. Klub Sepak Bola Ipswich Town berkomitmen untuk menjadi klub yang sepenuhnya inklusif yang menyambut semua orang. Kami dengan bangga mendukung kampanye Rainbow Lachess Liga Primer dan mendukung komunitas LGBTQ dalam mempromosikan kesetaraan dan penerimaan. Namun, klub juga menghormati keputusan Morsi. Kapten kami, Sam Morsi, memilih untuk tidak mengenakan ban Kapten Pelangi karena keyakinan agamanya. Kami akan terus membangun lingkungan yang menghargai dan menghormati semua individu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Keputusan Morsi menuai beragam reaksi, tetapi menggarisbawahi kompleksitas antara nilai-nilai pribadi dan inisiatif kolektif dalam olahraga modern.